Setelah sempat menyengat tujuh siswa sekolah dasar, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Banten akhirnya memusnahkan dua sarang tawon liar di hutan kota. Pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga saat bermain di hutan kota. Petugas pemadam kebakaran berupaya memusnahkan sarang tawon liar di hutan kota Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menyemprotkan air bertekanan tinggi ke arah sarang tawon agar tawon tidak lagi menepatinya. Terdapat dua sarang tawon yang hinggap di area kepohonan hutan kota. Warga pun diminta berhati-hati jika bermain di area ini. Ada laporan dari masyarakat ya tentang adanya tawon yang sudah menyengat anak kita SD Moracujung Barat ya. Kami diundang untuk ke sini, Alhamdulillah sekarang sudah beres. Ibu-ibu kepada masyarakat jangan kita diem, mencegah itu lebih baik daripada kita diem. Kami mengharapkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Lebak kalau memang ada tawon kecil, besar, kita cepat lapor ke Damkar. Sebelumnya, sejumlah siswa SD Negeri 1 rangkas bitung Lebak, Banten menangis histeris di sebuah puskesmas akibat tak kuat menahan rasa sakit usai disengat tawon liar di hutan kota. Ketujuh siswa ini mengalami bengkak-bengkak di segujur tubuh. Diduga para siswa sempat melempari sarang tawon berukuran besar yang ditemukan di sebuah pohon dengan batu hingga menyebabkan tawon menyerang mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, AINews melaporkan.